Ya Tuhan, duit 2 ribu dibuat jadi 20 ribu, ditambahnya nol. Astagfirullah, astagfirullah. Duit 2 ribu, jadi di 20 warnanya ijoinnya pula, ya Allah, cuma ditambahnya nol. Nasib malang dialami seorang pedagang kosmetik, usai menerima uang yang awalnya diduga merupakan pecahan 20 ribu rupiah. Mirisnya, setelah ia melihat uang itu dengan lebih teliti, ternyata uang tersebut merupakan pecahan 2 ribu rupiah yang direkayasa sedemikian rupa sehingga menyerupai 20 ribu rupiah. Penipuan yang dialami pedagang tersebut pun diunggah akun Instagram at mksinfo.official pada Rabu 2 Agustus 2023. Dalam unggahan tersebut terlihat seorang pedagang yang memegang uang kertas berwarna hijau yang awalnya ia kira adalah pecahan 20 ribu rupiah. Namun saat dilihat lebih dekat, sang pedagang baru menyadari uang tersebut merupakan pecahan 2 ribu rupiah yang ditambahkan nol dan diwarnai dengan pewarna sehingga menyerupai pecahan 20 ribu rupiah. Pedagang yang mengalami kejadian tersebut pun tampak syok sembari menunjukkan perbandingan uang 20 ribu rupiah palsu miliknya. Peristiwa ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menerima uang. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id terdapat pidana yang dapat disangkakan kepada pelaku pencoran uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 35 dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton